Love me like you do, love me like you do Love me like you do, love me like you do Touch me like you do, touch me like you do What are you waiting for? Hai, ketemu lagi dengan Idyl Bikri disini Dan hari ini aku ditemenin sama Zeraya buat disini Yes, so I can agree, aku sayangnya, aku ceritain love, 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 love buat kalian semuanya Yes, like you do nggak love you? Oh ya Allah, kok kayak judul lagu? Iya, bener banget, karena kita bakalan reaksiin Love me like you do, dianyiin oleh Salma Kalau menurut aku sih ini Salma banget nggak sih? Yes, iya sih Nih, ini apakah bakal dimakan habis sama-sama apa enggak? Nah, apa bakal dibikin berbeda dengan lagu aslinya Ini mau langsung apa? Mau panjang-panjang nih openingnya nih? Hah? Panjang panjang nih Jawab, jawab Jangan langsung apa panjang ini? Kalau mau langsung, yaudah, subscribe dulu channel ini Baru langsung kita Iya, langsung aja kita lihat Nabila Esau Love me like you do Salma Jangan langsung aja Dupa, nih, dupa Eh, gue kesana, gak datang lagi enggak mau enggak mau seru sih, meninggoy saya kalau naik-naik istirah gini jadi masih kedua kalau itu sudah hari lintasnya, itu yang terbaik yang terbaik, tornado misalnya boneka, yang terbaik enak buat istirahat secara mereka, the care mantu buat istirahat itu ini main-main doang ya ini enjoy banget gak sih dari awal musik jalan nah dari mulai dia masuk dari mulai dia bilang ini adalah national idol bener-bener show performer gitu gue siap ya wow, aku suka banget stage act-nya iya asik kalau aku suka caranya nyanyi agak diseret iya bener banget kalau tempo asli kan caranya lebih diseret enak ya jadinya iya asik mampus jadi apa coba vibes-nya kayak i'm sexy gitu ya gak sih vibes musiknya dibikin kayak gini jadi kayak wow wow aku suka nada-nada pilihannya ini mahal ya iya sebenernya banget di belok-belok itu mahal oh 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 mampus mampus wow mampus mampus aku ada kata-kata apa jangan ngerti lah gue mau ngomong apa ini 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 rendahnya enak banget enak banget ya dia ya maininnya ya wuuu ini kalau gak punya musikalitas wah selesai lah ini mah mampus 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 ini ini aku gak tau ya tapi aku melihat kayaknya dia agak kurang nyaman sama jilba nah itu gue juga udah berapa kali dia soalnya kayak ngebenerin entah merosot kedepan itu jujur buat performer itu mengganggu banget konsentrasi kita keganggu rasa yang mau kita keluarin itu keganggu pasti ke distract deh kalau dia kayak gitu pakaian segala macam itu gak aruh banget kalau kita lagi di stage yas oh oh maha tuh bener yang jilbab lagi kan oh tadi kalau kata gue kayak apa ya antara dua sih antara memang jilbabnya gak nyaman di dia atau kalau enggak kayak apa namanya ngerti gak sih kalau kita gak sadar berbuat itu ngerti gak sih ya kan kita gak tau lah ya iya bener tapi ini bener-bener mahal banget nah sumpah ini mahal banget tuh lak-lakannya gila mahal banget ini lagu jadi next level lagu ini aku harus sampe kayak ini lagu aslinya kayak gimana ya sama mikirnya gitu loh ini lagu aslinya kayak gimana ya wow itunya enak banget loh head voicenya enak banget yes kepindahannya enak banget yes hampos oh wow 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 disini bener-bener akrobat guys bener-bener kayak semua teknik dikeluarin disini ya sama-sama ya ini apa namanya riff and run terus kayak the ground suara deepnya suara rendahnya iya suara apa falsednya ada head voicenya dikeluarin juga gila ini gila ini enjoy banget enjoy banget sumpah ini perasaannya kayak gak ditonton gitu itu dia terus dia apa sesantai itu gitu loh nyanyi tapi suaranya hmm gerakan natural semuanya meskipun dari tadi bener-bener dikerudung tapi menurut aku sih dia gak keganggu gila gak sih yang lebih baik pakai Wow, best banget ini dari mulai vokalnya dia, attitude dipandung Attitude bernyanyinya bagus banget, sesuai banget musiknya Bergeraknya tuh penuh makna gitu ngerti ya sih? Bukan yang sekedar gitu-gitu aja Bukan yang sekedar gitu-gitu aja, tapi... Aduh, udah, udah udah Nggak ngerti lagi, mau apa ya? Bagus banget ini mah Ngeliat juda aja kayak nonton konser deh, kayak enjoy aja gitu No complain, no explain No complain, no explain, no apalagi nih disini semua Udah, aduh, gue mau ngomong apalagi ya? Udah abis kata-kata nih, sumpah Gue penasaran aja nih, buat disini, buat Salmain, jadi fansnya tuh Salmain Gue nanya, itu Salmain kenapa baru ditroduk mulu? Coba di komen Iya, kalian pasti tau ya, pasti lihat Itu dia bener-bener stage egg-nya Atau sama benerin gerudu Itu dia, tapi keseringan banget itu gue sampe kayak takut sesuatu Ngerti kan kalo kita nggak nyampe di atas panggung tuh Kedistrek otak nggak akan fokus ke ini doang Liriknya kadang, rasanya yang ngambang Iya, bener banget Atau saat kita mau berakrobat tuh agak ragu-ragu Atau pas ngga distrek sama gerakan gitu Pokoknya ada yang mengganggu kayaknya gitu ya Tapi nggak tau sih, ini aman sih juga Tapi sumpah ya, aman banget Cuma itu doang yang bikin gue ngeganggu Dia merenkeru doang sih itu Tapi sejauh ini sih nggak ada yang mengganggu dari itu Semua keren banget stage egg-nya, performance-nya, suara dia Nada dia, tak ada yang false, semuanya oke Semua nada yang dikeluarkan dari mulutnya Salma I love it, nah best Apa namanya, improve-improve-nya? Best, best, best Kalian juga best kalo udah subrek-nya ini Ya, ya kan? Jadi kalo peluk, subrek Biar best Kalo ini nyalain dan juga share ke semua susu siap lagi keliat Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye